Kemana dia? Kata anaknya lagi ada urusan. Saya tidak tahu urusan apa. Tapi kalau soal kerjaan, buat apa dia pergi terus? Kan kerjaan dia jualan perkakas. Gue curiga. Apa yang akan merencanakan sesuatu? Gimana perkembangan Apoi? Belakangan ini Apoi jarang ada di TKP. Gara-gara itu saya belum bisa ngaji bareng sama dia. Kemana dia? Kata anaknya lagi ada urusan. Saya tidak tahu urusan apa. Tapi kalau soal kerjaan, buat apa dia pergi terus? Kan kerjaan dia jualan perkakas. Bos. Gue curiga. Apoi akan merencanakan sesuatu. Ya. Maksudnya Apoi mau nyerang kita, Bos? Ya. Nyerang gimana, Bos? Lo maulah nanya gue. Seharusnya gue nanya, Bro! Bopeng sama picu kemana, ha? Dari kemarin dia belum laporan sama gue! Kemarin mereka nilpon saya siang hari, Bos. Waktu mau nyuli Fatimah. Kalau tidak ada laporan, mereka berarti gagal. Jangan main-main sama gue ya. Lu cari mereka sampai ketemu! Ya, iya, Bos. Nanti saya akan cari Bopeng sama Pinco. Gue butuh sekarang! Bukan nanti! Sekarang! Iya, Bos. Gimana, gimana, Pak? Udah selesai belum ngurusin pajaknya? Ah, kalau udah selesai, tolong ya, KTP atas nama Wahyudi dikasih ke saya. Apa? Via ujak online? Jangan, Pak! Langsung kasih ke saya aja! Kalau tidak, kita ketemu di mana gitu? Di mall atau di cafe atas serbapan deh! Apa ya? Udah dikirim? Waduh! Kok Bopeng nggak ngomong-ngomong ke saya sih? Wah! Tom! Tome! Iya, iya! Pak, nanti dilanjut lagi ya. Tom! Iya, Be. Alhamdulillah, KTP gue udah ketemu. Tadi ada ojek online yang nganterin KTP ini. Syukur deh, Be, kalau begitu. Nih, lo daftarin gue ikut sertifikasi imam dan muadzin, ya? Siap, Be. Tapi gue bingung. Emang itu KTP sebelumnya di mana ya? Kok tiba-tiba ada orang yang nganterin itu KTP lewat ojek online? Eh, mungkin begini, Be. KTP Babe jatuh di jalan. Terus ditemuin sama orang. Dan orang itu berbaik hati ngembalikin KTP Babe ke rumah via ojek online. Begitu, Be. Hah, perasaan gue kalau kemana-mana nggak pernah bawa KTP. Gue juga pergi nyapal di sini-sini aja. Dari rumah, musola, warung faang, kebu as. Dan kalau jatuh di jalan, harusnya yang nemuin itu warga TKP. Bukan orang lain. Aduh, udah-udah, Be. Nggak usah dipikirin yang begituan, Ma. Kagak penting. Yang penting kan KTP Babe udah ketemu. Terus Babe bisa deh ikut sertifikasi imam dan muadzin, ya kan? Hahaha. Iya juga sih. Nah, jadi kapan ya? Gue bisa ikutan sertifikasi imam dan muadzin. Dimana tempatnya, terus pakaian-pakaian yang gimana? Eh, buat lebih jelasnya, nanti saya tanya panitiannya, ya. Buruan, kasih tau gue ya. Siap, Komandan Anumerta. Anumerta? Gue udah mati dong. Eh, Mabeh, salah ucap. Siap, Komandan laksanakan. Ya udah. Gue sholat doa dulu. Terus gue berdoa supaya sertifikasi imam dan muadzin gue lancar. Nih. Amin. 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 Aman. Balik juga nih KTP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak. Sendirin aja, Kak. Bang Pham mana? Ada, geset duha. Oh. Kamu nggak kuliah? Ada, kan. Tersore. Aku mau ngelanjutin penelitian dulu di sini. Nih, chill. Biar cepat selesai. Sama Fatima dan Bondi juga. Iya, Kak. Eh, Kak. Kakak tau banyak nggak soal Fatima? Kenapa kamu nanyain Fatima? Kamu suka ya? Cie. Bukan, Kak. Lah, emangnya kenapa Kak lo suka? Nggak apa-apa kok. Fatima tuh cantik tau. Solehal lagi. Kakak seneng kok kamu punya adik kipar kayak Fatima. Apaan sih, Kak? Aku nanyain satu kalimat jawabannya satu lembar. Anda nggak nyambung lagi. Emangnya kenapa sih kamu nanyain soal Fatima? Jadi kemarin aku Boni sama Fatima pulang dari kampus naik angkot, Kak. Terus nggak tau kenapa tiba-tiba. Terus kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh, DMK. Tolong jangan angkat tangan kayak kemarin lagi. Saya traumai. Apa ya, Pak? Bu, saya titip di Solmayo ya. Boleh, Pak? Sini, Pak. Eh, Kam, Kak. Terus gimana ceritanya? Fatima, Boni sama kamu naik angkot. Terus kenapa? Hape siapa, Kak? Angkot kamu kali? Tuh, lagi silent lagi ya. Bukan. Hape-hape selamat ya? Ya. Ya. Sebentar saya angkat dulu, Nki. Maaf, Bang Apoy. Hape saya juga kena beg-an. He-eh. Sekarang saya nggak punya hape lagi ya. Ya, Om. Perawakannya itu ada yang kayak miripah selamat. Apa jangan-jangan semalam itu... ... ... ... ... Gimana ceritanya lanjutin dong? Oh. Kalau cerita gini, Nekah sambil ngopi, Kak. Hmm, bisa aja kamu tuh ya. Udah tunggu sebentar, Kakak buatin. Ya. Halo, Assalamualaikum. Eh, Matt. Lu apaan sih dari kemarin nggak jelas banget lu pake salah mulu lu? Maaf, ada telepon dari pelanggan. Ya, Pak. Iya, mau pesan risau lumayan berapa, Pak? Wah. Eh, Matt. Lu aja macem-macem ya. Gua serius nih. Oh, iya, 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 iya. Matt. Bopeng masuk rumah sakit gara-gara dihajar sama Hamka kemarin pas mau nyuri Fatimah. Dan kata dokter, Bopeng ada pendarahan di kepalanya. Lu harus bantuin gua. Kita ketemu secepatnya. Oh, iya, iya, iya. Eh, nanti saya kesana. Assalamualaikum. Cangkri. Saya lagi di TKP. Kan saya sudah bilang, Kalau mau telepon, kirim pesan dulu. Kalau sampai ketahuan, bisa habis saya. Sorry, sorry. Gua lupa. Situasi Bopeng lagi darurat soalnya. Alhamdulillah, saya dapat pesanan risau lumayan banyak. Wah, alhamdulillah ya, Pak. Alhamdulillah juga ya, Bapak bisa beli HP baru. Eh, enggak ini, enggak baru. HP saya dari dulu ya ini, di Hamka. Oh, pokoknya kemarin Bapak bilang ya, kalau HP Bapak itu hilang gara-gara dibegal. Berarti sekarang HP baru dong? Oh, iya. Jadi, Nganu, saya tuh punya dua HP. Yang satu yang kemarin dibegal. Nah, yang ini biasanya dipakai istri saya. Ya, karena saya butuh HP buat jualan, jadi ya terpaksa saya pakai HP ini. Jadi sekarang istri saya enggak pegang HP. Pak, maaf. Boleh saya ini enggak? Pak, kak. Ini kopinya. Yaudah, Pak. Ngopi yuk. Oh, monggo, monggo, monggo. Tapi maaf, saya ada asam lambung, jadi enggak bisa ngopi. Oh iya, saya pamit dulu ke, mau nitipin risau lumayo ke warung yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tom, kak. Ini kopinya. Ayo cepetan, apa ceritanya? Ayo ceritanya gimana? Jadi gini. Tom. Iya, Be? Udah dapet kabar soal sertifikasi imam dan muazzin. Oh iya. Tomi barusan telepon panitianya, katanya sekarang sertifikasinya via online, Be. Online gimana? Jadi Mbak Be kirim aja video, Mbak Be lagi aja nama sholat. Terus ntar dinilai imam panitianya. Kira-kira udah bener dan layak atau belum aja nama sholatnya, Mbak Be? Cuma gitu doang. Siapa takut? Yaudah. Lo videoin gue ya? Saya? Kenapa saya? Mbak Be aja sendiri. Yang mana bisa gue sholat sambil ngerekam? Ntar yang ada gue malah gak lulus. Masa sholat sambil selfie-selfie? Gak sah sholat nih. Iya 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 iya. Yaudah, saya videoin. Jangan di sini. Di mu sholat aja. Hah? Biar gue ajar sama sholatnya lebih khusu. Gitu. Yelah repot amat sih, Be. Ayo, buruan ke Musola. Eh, mau kemana, Be? Katanya mau bikin video di Musola. Gue mau wudu. Eh, wudu? Bukannya tadi babi habis sholat duha, terus bukannya wudunya masih ada? Iya, tapi gue mau wudu lagi. Eh, wudu lagi biar kenapa? Biar nanti pas di video, muka gue basah, masih ada bekas wudunya. Jadi biar lebih meyakinkan buat lulus sertifikasi imam dan wazim. Yaudah, saya duluan ke dalemnya. Siapa yang nelfonnya? Wah, bini gue nih. Hah, kayaknya mau transfer nih. Halo, Ma. Mau transfer ke Papa ya? Hah? Kenapa kamu udah dimajikan? Aduh, Ma. Kondisi lagi susah gini, jangan cari masalah, Ma. Mendingan sekarang, Mama balik deh ke rumah majikan. Kalau ada masalah, bisa diobrolin baik-baik, ya. Ma, sebagai istri yang baik itu, Mama harus dengerin Papa ya. Biar bisa transfer ke Papa. Wah, kan buat kebutuhan babi merija juga. Eh, kenapa Papa jadi dimarahin? Wah, dimatiin. Hei Tom, masuk. Iya, ayo. Hei, padamu sekolah? Iya, kek. Ya udah, hati-hati. Iya, Kak. Windy, kok kamu cium tangan Pak Wahyu? Kata Bu Guru, kalau mau berangkat sekolah harus cium tangan dulu sama orang tua. Kakek Wahyu kan orang tua. Eh, Windy. Maksudnya orang tua itu, Mimi sama Pipi. Bukan orang-orang yang udah tua. Oh, berarti Windy salah ya? Wah, udah gak apa-apa. Kalian sudah saya anggap seperti cucu saya sendiri. Eh, udah yuk. Malah ngobrol. Udah tua, aku sombong. Yuk. Mantap.